Assalamualaikum teman-teman, hari ini saya akan membuat mie kering dengan pewarna alami dari wortel ini bahan yang saya butuhkan untuk membuat mie keringnya nah ini yang pertama langsung kita campur aja semua bahannya disatukan ke dalam satu wadah, kemudian aduk hingga menjadi adonan yang kalis nah saat sudah kalis, selanjutnya bisa kita cetak menjadi bentuk seperti ini pada umumnya nah ini dia mie kering yang sudah saya cetak kemudian ini bisa kita oven di dalam suhu 60 derajat celcius selama 5-7 jam hingga benar-benar kering ya teman-teman, agar tidak mudah rusak minyak nah ini dia mie keringnya yang sudah saya panggang selama 5 jam nah ini sampai patah-patah seperti ini ya teman-teman, diperkirakan karena banyaknya komposisi dari terigu nah selanjutnya bisa kita lanjutkan ke pengamatan, yeay nah ini dia teman-teman mie kering yang diberi pewarna menggunakan wortel disini teksturnya mudah patah diperkirakan karena banyaknya tepung terigu yang kita gunakan kemudian untuk aromanya tidak ada perubahan sama seperti saat saya selesai membakarnya dan untuk warnanya disini memudar, tidak oran seperti adonan awal karena proses pembanggangan yang lama sehingga membuat warna pada mie ini memudar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati